Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah beralamin ya mas Riko Tumanggar Tinggal di Pak Pak Barat Alhamdulillah sudah ditemukan di Attajun Lai Une Pada pukul berapa kemarin mas ditemukan? 1.40 1.40 Dini hari Berarti kondisinya itu sudah hari kelima kemarin ya Hari kelima Nah itu kan kita kemarin itu sempat Menyatakan sama Mbah Ilok Untuk melakukan pencarian dan mendoakan Mungkin melakukan ritual-ritual tertentu Namun sebelum Alhamdulillah sebelum kita melakukan ritual Ternyata Mayat almarhum Sudah diketemukan Alhamdulillah ya mas Nah dari kacamata mas Sebagai seorang paranormal Melihatnya gimana mas? Ya itu adik Riko ya mas Dia diumpulin oleh penjaga disitu mas Darahnya belum habis Makanya dia sampai lama disitu Kalau dari kacamata mas? Jadi kayak ada menyedot darah gitu ya mas Sampai habis Benar apalagi dia masih udah mas Belum nikah Oke Jadi kalau mas lihat Emang lokasinya itu sangat Mistis sekali ya mas? Benar mas Oke mistis dan angker Menurut mas itu sudah Ada korban sebelum Riko Tumanger? Ada 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 mas Ada oke Jadi yang Ini korban laki-laki mas Apakah Mereka Mungkin dari alam mereka Yang menginginkan mas Riko ini Adalah seorang perempuan mas Di alam mana? Benar mas Seorang perempuan Seorang perempuan ya Dari alam Yang tinggal di daerah Situ ya mas Benar mas Oke Nah kalau Apa mas Untuk mengantisipasi Korban berikutnya Ya menjaga-jaga Ini kira-kira Bakal ada lagi korban Atau berapa waktu Yang dibutuhkan Untuk mereka itu Meminta tumbal lagi gitu mas Bakal nada mas Ya waktunya kira-kira mas Berapa minggu Entah berapa bulan Atau tahun mungkin Kalau dari Dari kehidupan alam Seperti mereka itu Meminta tumbalnya itu Waktunya berapa lama lagi gitu Saya meyakini Satu tahun mas Satu tahun Benar Oke Kira-kira laki atau perempuan Perempuan mas Oh tergantung ya Tergantung yang itu ya Atau ganti-gantian gitu Iya Jadi buat teman-teman lah ya Hati-hati juga mas Berarti kalau kesana gitu ya kan Ya Allah Kira-kira ini mas Bawa bunga Mau untuk apa ya mas Ini kita Buat ini mas Ritual Buat Riko ya mas Kita doain Dari sini mas Oke Sebelum ritual kita Membaca doa dulu ya mas Ya silahkan mas Jadi ini mas Silahkan mas Ritualnya mas Dilanjutin Ya Maksudnya Maksudnya selamat menikmati Oke, Mas Gogon Ini kan meninggalnya adik Riko Tumanger ini kan menjadi sesuatu yang gak disangka-sangka baik oleh keluarga ataupun pacar ataupun Rikonya sendiri gitu loh, bahwasannya saya berniat disini mau mandi-mandi mau, apa ya, ibaratnya menghibur diri bersama teman-teman juga ternyata Rikonya di waktu itu sudah di alam yang berbeda nah gitu Mas nah jadi kalau mitos-mitos yang ada di Indonesia kan bilangnya ini bakal jadi arwah gentayangan gitu karena matinya tidak tenang nah, kalau dari kacamata Mas Gogon sebagai seorang spiritual menyikapinya itu gimana Mas? maksudnya gimana tuh Mas? menyikapin bahwasannya yang kata orang Mas Riko ini bakal mati gentayangan arwahnya gentayangan gitu menurut Mas menurut Mas gimana? tidak Mas dia tidak gentayangan karena jasad dia sudah ditemukan sudah ditemukan tapi kan ruhnya Mas ruhnya kan ibaratnya tidak tenang disitu ibaratnya jasad memang sudah ditemukan tapi kan kematiannya dia yang disebabkan oleh mungkin entah ditarik sama makhluk disitu atau nyangkut di batu atau gimana kita kan gak tau ya Mas yang pasti tidak diinginkan dan tidak diharapkan oleh beliau sendiri dan tak diduga kemudian beliau itu meninggal gitu Mas tiba-tiba nah apakah itu tidak mendasari almarhum Riko itu untuk arwahnya itu penasaran gitu Mas? tidak ya kenapun banyak doa juga mungkin dari teman-teman netizen yang ada di rumah ya Mas ya benar oke cuman Mas sebetulnya apa sih Mas di air terjun itu makhluk apa sih yang ada di wilayah air terjun itu Mas? nenek-nenek Mas nenek-nenek sendiri atau memang ada kayak kampung gitu di dalam? agak seperti prajurit seperti prajuritnya kehidupan mereka itu apakah sama seperti kita Mas? ada kampung itu tidak tidak disitu hanya beberapa saja benar kalau dari titik lokasi itu kan Mas kalau kita kan melihat ya mungkin disini ada kayak kampung Bunian yang kehidupannya kayak manusia biasa yang gak terlihat nah kalau Mas lihat dari daerah terjun itu air terjun itu kira-kira berapa jarak jauh gitu dari kampung Bunian gitu kira-kira di wilayah itu jauh Mas jauh ya tapi ada? ada ada oke tapi bukan mereka yang ngerjain bukan berarti memang ulah jail dari makhluk-makhluk yang penunggu disitu yang ada air air sosok putri Mas saya juga mendengar kata teman-teman ada sosok putri disitu kalau putri enggak ya melainkan nenek-nenek Mas nenek-nenek ya oke kalau siluman-siluman situ Mas? ada juga jadi memang daerahnya memang apa ya Mas ya dikuasain oleh banyak makhluk-makhluk gaib yang mengerikan gitu ya Mas ya oke Mas buat saran nih Mas buat saran teman-teman dan warga di daerah sana mungkin dalam waktu dekat mau mandi lagi disitu gitu apa Mas sarannya Mas? sekalian ditutup Mas ya saran saya ya Mas jangan dibuat mandi lagi Mas karena sudah banyak ya ini dalam batin saya sudah banyak yang mau makan tumbal di situ Mas jadi sebaiknya tidak mandi di situ ya? benar sebaiknya ditutup saja Mas karena air terdini itu benar Mas angker sekali oke siap Mas Mas Gogon terima kasih untuk waktunya karena ini pun sudah mau maghrib kita pamit dulu Mas kepada teman-teman oke sahabat-sahabat semua yang ada di rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati